Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali para subscriber Dan bagi yang baru datang ke channel Lapa Koror ini Gua ucapin selamat bergabung Sekarang adalah malam Jumat Keliwon Dan seperti yang kita tahu ya Di TV itu lagi rame masalah virus Corona Jadi sekalian aja gua ucapin Buat teman-teman semua Stay safe dari virus itu Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan Dan semoga kita semua dilindungi Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT Dan tetap diberi kesehatan Nah Kebetulan gua ini udah Dua minggu ini Balik kampung ya Dan Emang yang namanya kampung tuh pasti Selalu menarik ya Terutama Kalau untuk masalah Cerita-cerita serem atau horror Kayak gitu tuh banyak banget di kampung Kebetulan dua hari lalu Kalau gak salah itu Gua juga sempet share Ada pengalaman horror gitu Yang judulnya diboncengin Kalau gak salah ya Dan hari ini juga barusan Ada nih rame-rame di kampung Baru banget terjadi Makanya Gua pengen share juga Kebetulan ini malam Jumat Keliwon Dan Kejadiannya juga baru Beberapa jam yang lalu Gua sendiri sih gua gak ngeliat Gua cuman tau dari orang-orang barusan Sekarang itu masih rame Jadi tadi Tadi sore gitu Habis mahrib kayaknya dia Itu ada tetangga Namanya Nizam Itu dia lagi Belanja apa Belanja beras Kalau gak salah Dia belanja beras Terus Pas pulang dia pake motor gitu Berasnya taruh di belakang motor Nah pas pulang Ketemu temennya Ada si Diman Nah pas ketemu itu Si Si Nizam itu Ngajak si Diman Ayo main ke rumah aja gitu Udahlah Si Diman ngikut Nah si Nizam itu dia Karena bawa motor gitu Jadi dia duluan kan Dia udah Nyampe rumahnya Udah masuk Terus si Diman itu baru Ini Dia ngikut di belakangnya gitu Nah pas udah nyampe depan rumahnya Karena udah sering main kesitu Jadi dia main ngelongok aja Ke jendela gitu kan Dan di jendela itu Dia ngeliat Wah ada cewek lagi duduk gitu Duduk tapi Ngebelakangi dia gitu Jadi Si cewek itu Posisi duduknya itu Di ruang tamu Di sofa gitu Ngebelakangin dia Jadi si ceweknya tuh Ngadepnya ke arah Dalam rumah sana Si Diman itu masih di luar rumah Dia ngintip dari jendela gitu kan Wah ada cewek Mungkin ceweknya Nizam gitu Udah Si Diman Diam aja gitu Nungguin gitu Dan mungkin Si Nizam gak keluar-keluar gitu kan Dia Ngelongok lagi dong Nah pas ngelongok lagi Itu ketemu Muka sama muka gitu Ternyata Pas dia lagi ngelongok gitu Si ceweknya juga Posisinya udah di depan kaca gitu Jadi Bang Dan itu Ternyata Kuntilanak ya Ah gue cerita ini juga Merinding Juga sih Agak merindingnya Apalagi ini udah malem gue ngetek Udah jam 12 lewat Karena tadi barusan Di depan Ngobrol-ngobrol sama tetangga Cari-cari info Kepo Gimana sih ceritanya gitu Nah oke lanjut ya Tadi ya Pas Udah ketemu tuh Muka sama muka Si Diman teriak Gitu kan lari kan Dia kabur Rame lah disitu Tapi gak ada yang berani Ngedeketin Si Nizam Si Nizam Nah Nizam ini dari dalam kan Wah ada apa nih Dia keluar ke ruang tamu Si Nizam juga ngeliat Ada cewek lagi duduk Di sofa kursinya Makanya Tapi dia gak berani Buat orangnya Dia balik lagi gitu kan Wah apa nih Dia keluar lewat belakang gitu kan Ternyata udah rame juga Di depan si Nizam juga Gabung lah Sama orang-orang gitu Terus Diundanglah nih ada orang pintar Tetangga juga Orang pintar dia tau Kesitu sama beberapa orang Ternyata masih disitu juga Belum Belum kabur Gue sih Gue sih gak ngeliat ya Karena gue gak tau Baru Denger tadi jam 10an Udah kelar gitu Nah udah Udah kesitu Si ceweknya tuh masih Ada aja disana Masih diem Duduk diem aja gitu Terus Gue gak tau sih Detailnya kayak gimana Intinya Diusir lah Didoain atau apa gitu Terus akhirnya tiba-tiba Cewek tuh ngilang gitu Tapi Kalau versi Mistisnya Itu kayak digendong dong Masih orang pintar itu Disuruh keluar gitu Disuruh dibalikin lah Gue gak tau Ada Satu titik gitu Di Kampung gue Situ Dibawang kesitu Nah Itu udah tuh Udah kelar yang sore Yang kasus Nizam Penduduk masih rame gitu kan Tadi jam Sebelasan baru banget gitu Ribut lagi Ada Ada satu juga tetangga Dia lewat Jalur yang sama gitu Yang sama kayak Nizam tadi Lewat situ Dan Dia ngeliat ada cewek Di pojokan Disitu Kebetulan ada rumah kosong Nah itu cewek itu disitu Lagi berdiri Nah dia langsung kebut Dia tau kan Udah denger ceritanya juga Ada gini gitu kan Udah dia kebut Nah ternyata Ada tetangganya lagi Di belakang Itu ngeliat Kalau si Cewek itu terbang Terus ngeboncengin Si itu Si Manto namanya Ngeboncengin si Manto Si Manto nya sih gak ngerasa Cuman Itu ada tetangganya ngeliat gitu Wah itu ngeboncengin si Manto tuh Pulang lah si Manto ke rumahnya Nah yang Si orang tadi Yang ngeliat itu Dia ngasih tau orang-orang juga kan Akhirnya kumpul lagi lah disana Rame lagi Si Manto juga Pas udah nyampe rumah Dia baru ngeh Ternyata ada cewek juga Di Apa di Rumahnya dia gitu kan Cewek serem lah Model-model Kuntilanak gitu kan Stress dia Kabur Rame lagi tadi Jam 11 Ya Itulah Kurang lebih Kayak gitu ceritanya Ya mungkin gak Serem-serem banget ya Cuman Serunya ini baru banget Tadi update Dan Gue cerita ini Sendirian Jam setengah satu Malem Makanya Suaranya gue pelanin Karena gue nge-record ini Nggak di studio ya Mungkin ada Beberapa noise lah Suara jangkrik ya Sorry aja gitu Karena ini bener-bener Seadanya Nah buat temen-temen semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temen-temen semua Sorry ini ada tambahan ya Kebetulan gue barusan keluar sebentar Terus dapet update Jadi gue tambahin aja di video ini ya sekalian ya Mengenai Itu yang sosok kuntilanak tadi Kata orang pinter yang tadi ngebuang itu Itu tuh kuntilanak peliharaan sebenernya Jadi kayak orang pesugihan gitu Tapi pesugihan itu Pesugihannya kuntilanak Katanya sih yang Melihara itu tuh meninggal Ada di Desa sebelah gitu Dan itunya Kayak gak punya tuan gitu Jadi Dia Kelayaban lah Dia kentayangan gitu Emang agak sedikit susah sih Buat ngilanginya Kebetulan Ada spot yang dia suka Itu yang tadi gue bilang Di rumah kosong itu Jadi sementara Si kuntilanaknya itu Ditaruhnya disitu lagi Dan Kalau kata si Orang pinter itu Potensi untuk Mengganggunya itu Masih bisa terjadi gitu Jadi Kemungkinan untuk beberapa hari ke depan Bakal rame seru ini di kampung gue Semoga aja sih ya Gak terjadi apa-apa ya Kalau ganggu-ganggu gitu doang sih Gak masalah Cuman masalahnya kan Yang berat ini Yang berat itu Ini peliharaan gitu Jadi Agak Gimana gitu Katanya sih Lebih jahat ya Lebih ganas Ya semoga Semuanya gue pegang aja sih Nanti misal ada update Kalau ada update yang seru ya Nanti gue share lagi Tapi kalau gak ada ya Kita move ke Cerita-cerita selanjutnya Sekali lagi terima kasih Buat Para pendengar Buat para subscriber Dan juga buat Teman-teman yang baru gabung Terima kasih Udah mampir di Lepak Horror Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax